Jika belum nonton, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya ya, biar tidak ketinggalan video terbaru atau luar Halo, anak-anak boys Saya sudah menonton, saya sudah menonton soal tsunami ya, tapi tidak bahasa Indonesia ya Binkabe, saya sudah paham Sepertinya, tsunami hanyalah versi lebih besar dari gelombang biasanya Yang memiliki lembah dan puncak Namun, ternyata tsunami memiliki sumber energi yang berbeda Pada ombak normal, energi berasal dari angin Karena angin hanya mempengaruhi permukaan air Gelombangnya memiliki ukuran dan kecepatan yang terbatas Sedangkan tsunami disebabkan oleh energi yang berasal dari dalam dasar laut Contohnya, energi dari dasar laut itu antara lain seperti dari letusan gunung belapi, pergelakan tanah di dasar laut Atau yang paling umum adalah gempa bumi di dasar laut Yang disebabkan kalena pelgeselan lempeng tektonik di permukaan bumi Yang melepaskan energi sangat besar ke permukaan air laut Energi ini naik ke permukaan, memindahkan air dan mengangkatnya di atas batas normal permukaan laut Tapi, gaya gravitasi menaliknya kembali Menyalurkan energi tersebut bergelak keluar secara horizontal Begitulah tsunami terbentuk Lalu, bergelak ke ala dalatan dengan kecepatan lebih dari 800 km per jam Energi utama tsunami bergelak melalui air dalam Karena di tepian airnya lebih sedikit Energi yang masih sangat besar ini terhalang Sehingga kecepatan gelombang menurun Sedangkan, tingginya meningkat hingga 30 meter Gantian culo, malah aku tak ngembedisik Kata tsunami, berasal dari bahasa Jepang yang berarti gelombang pelabuhan Karena gelombang tsunami memang terjadi di dekat pantai Jika lembah tsunami mencapai pantai lebih dulu Air laut akan sulut lebih jauh dari biasanya sebelum ombak datang Dan ini berbahaya Karena setelah itu, ombak besar tsunami akan datang Tidak hanya akan menenggalamkan olang-olang di pantai Tapi juga bangunan tinggi dan pepohonan Hingga lebih dari 1,5 km di dalatan Terutama dalatan rendah Orang-orang di berbagai tempat sudah mencoba menghentikan tsunami Dengan membangun dinding laut, gerbang banjir, dan kanal Untuk memelokkan air laut Tapi itu tidak selalu berhasil Banyak ilmuwan yang akhirnya justru menekankan pada deteksi dini tsunami Mengawasi tekanan bawah laut dan aktivitas seismik Serta membangun jalingan komunikasi global Sehingga mampu menyebalkan pelingatan dengan cepat Ketika alam terlalu kuat untuk dihentikan Jalan paling aman adalah dengan menghindalinya Semoga Allah selalu melindungi kita Dari segala musibah Amin Sampai jumpa video selanjutnya ya rek Wassalam Sampai jumpa video selanjutnya ya rek Sampai jumpa video selanjutnya ya rek